Halo, welcome back! Jadi hari ini gue pengen bahas seed mask lagi, lu udah tahu juga lah ya dari judulnya, yaitu adalah seed mask dari Pinkberry. Jadi Pinkberry ini nggak cuma mengeluarin seed mask, untuk produk skincare dia baru mengeluarkan seed mask, belum ada yang lain lagi. Cuman, Pinkberry ini produk pertama kali mereka launching adalah produk-produk makeup. Nah, kalau produk makeupnya karena, lagi-lagi ya, gue bukan koleksi makeup dan gue bukan reviewer sejati gitu ya. Cuman kalau untuk seed mask, gue nggak bisa nggak review, karena gue cinta banget sama seed mask. Seed mask tuh menurut gue momen di mana lu kayak bisa me time gitu loh, karena kan relax, terus seger pas lu buka seed masknya tuh kayak, wah, berasa aku cantik sekali gitu. Padahal kenyataannya pahit gitu kan. Dan pas gue liat, tempat mereka produksi seed mask ini memang Korea punya gitu. Jadi memang sesuai klaimnya, diformulasinya di Korea gitu ya. Yang pertama ada Brightening Essence Seed Mask. Dia dari Pearl Pearl Dia dari Pearl dan Niacinamide. Yang kedua adalah Acne Care Essence Seed Mask, Green Tea dan Centella Asiatica. Yang terakhir adalah Hydrating Essence Seed Mask. Kandungannya Honey dan Aloe. Packagingnya lucu-lucu banget, gemes-gemes. Terus, dia kayak bener-bener Korea banget gitu, karena ada tulisan... Apa namanya? Hangul? Gue nggak tahu namanya apa. Yang dimana kita juga nggak tahu artinya apaan. Mungkin mereka pengen ngebuktiin banget kali ya kalau ini diformalsiin di Korea gitu. Jadi ada bahasa-bahasa koreanya di sini. Untuk penjelasan di packagingnya jelas banget. Ada BPOM sama expirednya. Jadi ini udah lulus sensor oleh BPOM ya. Untuk harganya sendiri, satu seed mask ini Rp14.000 sekian. Gue lupa, pokoknya Rp14.000 sekian lah. Nggak sampai Rp20.000-an. Saatnya kita bahas tentang ingredients-nya. Nah, lagi-lagi, gue bukan skincare guru. Jadi gue hanya ngasih tahu ke kalian informasi tentang kandungan skincare yang gue kurang suka gitu. Yaitu satu, niacinamide. Kalau gue pribadi nggak cocok dan gue sedih, gue nggak cocok dengan niacinamide. Karena niacinamide itu sangat-sangat membantu untuk memudarkan bekas jerawatnya merah-merah. Coba lu pakai niacinamide. Kalau gue pribadi nggak cocok. Cuma, sahabat gue lagi-lagi, Welmina. Dia pakai niacinamide dari The Ordinary. Cocok. Dia tuh mukanya sensitif banget ya. Dan bekas jerawat, dia tuh sama kayak gue. Merah-merah gitu. Terus pas gue lihat terakhir kali, itu merah-merahnya pudar. Jauh lebih baik. Jauh lebih bagus muka dia. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih mencari, coba deh niacinamide. Kalau gue pribadi sih nggak cocok ya sama niacinamide. Dan gue sedih. Cuma gue nggak bisa terima gitu kalau gue nggak cocok. Jadi gue belaga gila aja beli ini. Karena gue penasaran kayak nggak terima gitu. Gue nggak cocok. Untuk yang bagian ini niacinamide-nya kandungannya urutan yang ketiga. Berarti niacinamide memang terbukti kandungan utama dari seed mask ini. Sedangkan untuk yang Green Tea sama Centella Asia, kandungan mereka tuh utamanya itu. Tapi pas gue lihat, Centella Asia itu di bagian paling... Wah, mau ampe muncat kita. Di bagian paling akhir ingredients-nya. Berarti kayak cuman tsss gitu. Kayak... Nggak ada apa-apanya. Jadi kayak bukan kandungan utama. Terus, untuk yang hydrating, dia ada honey dan aloe. Kandungan aloe-nya itu ada di urutan ketiga. Eh, sorry. Ada di urutan kedua, yaitu Aloe Barbadensis Leaf Water. Honey Extract di bagian akhir. Jadi emang cuman tes gitu. Setes aja. Bukan kandungan utama gitu ya. Jadi di tiga seed mask ini, mereka semua mengandung parfum. Gue nggak tau ya, kenapa skincare itu suka banget pakai parfum. Mungkin karena untuk menarik pembeli gitu ya, biar ada wangi-wangi harum, yang menenangkan hati dan pikiran mereka gitu. Jadi pas lagi skincare-an, wangi, wangi gitu kali ya. Gue nggak ngerti juga tuh. Seperti yang lo tau, nggak bagus untuk kulit yang sensitif. Karena parfum itu bisa menyebabkan kulit iritasi juga. Dan memang parfum nggak ada gunanya di bagian skincare. Gunanya itu cuman bikin otak lo happy aja, nyium baunya gitu. Tapi lo tenang aja ya, fragrance-nya itu ada di bagian akhir. Kali ini, pengen menantang diri. Cee le, menantang diri. Kedora lo penuh tantangan. Gue pengen coba yang brightening, karena dia mengandung niacinamide. Ini udah ada bagian buat di sobek, jadi tinggal di sobek saja. Wah, ini esensinya kental. Tuh. Tapi dia nggak cair-cair banget ya, masih agak kental. Terus lumayan banyak juga. Pertama kali nyentuh, ini lembaran sheet mask-nya tipis, nggak terlalu tebal. Gue suka banget lembaran sheet mask yang kayak gini. Wah, wanginya enak sih. kayak bau susu. Bukan bau parfum yang nyolot kayak produk sebelumnya yang pernah gue review, yaitu si Hanasui. Dan lebarnya cukup sih. Nggak terlalu kegedean, nggak terlalu kekecilan. Ini bagian matanya juga pas. Nggak terlalu deket mata, nggak terlalu kebawahan juga. Bagian mulutnya pas. Wah, gokil sih. Ini cutting-nya bagus. Kulit gue sensitif, tapi nggak sensitif banget gitu loh sama fragrance. Masih bisa toleransi sama fragrance, asal fragrance-nya nggak terlalu nyolot kayak si Hanasui. Gue nggak ngerasa panas, gue nggak ngerasa cekit-cekit. Seperti biasa, nunggu 15-20 menit. Nanti gue balik lagi. Oke, udah 15 menit. Saatnya gue buka sheet mask-nya. Ini setelah skincarenya meresap, terus muka gue nih auto-glowing cuy. Ini udah meresap ya, tuh. Tuh, tuh, tuh. Ku elap-elap nih, Shay. Muka gue langsung glowing. Terus pas udah meresap, ternyata ini agak lengket tuh. Kesimpulannya, gue suka banget sama sheet mask ini dari segi harga, packaging. Gue suka. Dia langsung bikin glowing, melembabkan juga. Kertas lembarnya tipis, terus ukurannya pas di wajah. Nggak terlalu kebesaran dan nggak terlalu kekecilan. Itu gue suka banget. Tapi untuk kalian yang kulitnya sangat-sangat sensitif, cobain satu dulu, jangan langsung beli tiga. Cobain dulu, tes. Kalau kulit lu nggak kenapa-napa, nggak bereaksi yang negatif, padahal ada fragrance-nya, berarti lu masih bisa mentolerin kadar fragrance yang ada di sheet mask ini, gitu. Kalau kulit gue pribadi, masih bisa mentolerin sih. Cuman untuk gue pakai secara rutin, kayaknya gue nggak akan pakai gitu. Karena sheet mask itu tuh kayak apa ya fungsinya? Fungsinya tuh kayak mid-time aja, cuy. Yang penting tuh bukan lu sering pakai sheet mask, tapi sering pakai skincare rutin. itu. Semoga reviewnya bermanfaat untuk temen-temen semua. Thanks so much for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like videonya juga, biar gue semakin semangat lagi bikin videonya. Thank you, and I'll see you on my next video. Bye!